Orang ga waras aja, sudah terus mau tiduran. Enak tau emang. Adem gitu ya, sambil nunggu makanannya dateng. Ya kayak kamu pantes. Iya, selamat datang lagi. Minta digambar episode berapa sih? 6 ya? 6, episode 6. Apa lagi ya? Kemarin intronya udah lama ga syuting sih, jadi lupa. Itu aja kan, kalian juga ga peduli-peduli angin intronya kayak apa. Yang penting mulai, tokonya siapa? Kasih apa, kasih apa gitu kan ya? Terus seperti biasa, udah masih ada ini. Biasaan ini. Oh iya, sebelumnya saya kasih tau dulu, kalau saya tadi belum pake sepatu ya. Ntar, pake sepatu dulu. Soalnya hujan. Wow. Ya, saya telat, soalnya saya ga mau kayak si Aldi Tahir telat. Nggak tau dia sejam. Jadi, pake sepatu dulu ya. Gampar, 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 gampar. Minta gampar. Ya, langsung saja. Tamu yang pertama, eh, tamu yang pertama. Tamu kita kali ini adalah Rangga. Pak Rangga. Minta digampar. Gamparin dong. Minta digampar. Gamparin dong. Minta digampar. Gamparin dong. Yee, itu luk tangan dulu. Kayak gitu ya. Bagus, bagus. Oke. Sebelumnya, lu gimana sih? Ini tamunya gitu aja yang viral-piral mulu. Yang beneran gitu. Nggak pernah nonton aja sih ya, papa. Kita lanjut saja dengan Rangga Sunda. Rangga. Oh iya, ini air buat apa? Ini air buat nanti kalau kesel kan ini sebenarnya minta digampar. Cuman mungkin kan Pak Rangga ini juga banyak penggemarnya ya. Biar nanti penggemar yang nggak ribut. Apa ini Pak Rangga kok ditanya-tanya yang nggak-ngak. Daripada ini kalau kesel, siram aja saya pake ini. Tadi mau ngecahin ini, ya boleh-boleh aja sih. Boleh aja ya. Cuman nanti masalah. Bisa dipotong paling dari biaya. Kaya atau nggak kaya. Dari semua jenis topi yang ada di dunia ini, kenapa pake topi ini? Kenapa nggak pake topi lain kayak topi Wakabayashi Nankatsu misalnya gitu? Topi Bare. Atau topinya topi biar bisa curut-curut. Iya, topi bare itu topi komando. Nah, loterangga ini memangku bumi pemimpin dunia. Tapi pernah lihat topi Wakabayashi nggak? Ya, topi ya peci lah ya. Wakabayashi, Wakabayashi. Kiper Nankatsu. Topi soal budaya. Jadi kalau topi ini ke baret adalah topi komando. Jadi komando langsung sistem pemerintahan, itu sistem piramida. Kalau dicopot ada burungnya nggak? Siapa tau? Copot ya tetap aja. Oh, nggak kebotakan ya. Soalnya banyak orang kan pake topi karena nutupin kebotakan. Ini masih aman lah. Masih aman lah. Masih tipisan saya kayaknya. Walaupun saya lebih ke milenial ya. Ini ke milenial, nggak masalah. Milenial tuh maksudnya gimana? Iya, kaum muda masih. Wah, ini salah lagi nih. Kalau BUMN nih. Kalau saya kan kolonial ya. Kolot untuk milenial. Milenial tuh menurut Parangga, milenial itu tahun berapa-berapa? Milenial? Milenial mulai masuk tahun 2000. Salah, salah. Tahun 80 itu. Ya, terserah itu. Terserah siapa? Ya, terserah kuku ya. Namanya juga kuku ya. Lo enggak dong. Kan kita harus sepakat. Satu tambah satu sama dengan jendela. Enggak. Satu tambah satu sama dengan dua ya. Iya, sembilan. Waduh, kalau yang kayak gini sih nggak masuk disini ya. Nggak laku gitu. Yang gimmick-gimmick ngaco gitu. Kayaknya enggak ya. Kenapa self-proclaim nama Lord ke diri sendiri gitu? Kayak, kenapa enggak malu gitu? Saya Lord gitu. Kenapa malu? Itu Lord itu kan panggilan dari kecil. Lord lahir sebagai Raden. Sebagai pangeran. Oh, jadi Raden Lord itu? Lord itu enggak sebarangan jangan panggil Lord siapa panggil. Seorang pangeran yang sudah terjun perang. Itu baru keberaniannya dipanggil Lord. Itu bangsa-kebangsaan. Perang apa ya? Bukan lalu kemudian dengan Lord memimpin perang sistem saat ini. Apa kalau komen di Youtube terus banyak yang benci itu bisa dibilang perang juga? Enggak juga. Tetapi bisa juga. Jadi gimana nih? Enggak juga tapi bisa juga? Ya, artinya bagaimana yang pro-kontra. Bagi Lord adalah sesuatu yang biasa. Pernah ini ya ngisi suara di M150 bisa gitu ya? Oh, pasti. Pantes mungkin dari situ duitnya kurang. Jadi Lord itu bukan panggilan sebarangan. Lord itu Prince kalau di luar. Kalau di sini seorang pangeran. Nah, kan kalau Prince itu kan berarti Prince William yang manggil rakyat nih Prince. Dia mah, saya mah William aja lah gitu. Ini kenapa Mas Rangga atau Pak Rangga? Oh yang manggil ada orang lain kok. Semua orang manggil silahkan panggil apa aja. Enggak ada masalah. Oh, jadi enggak panggil Lord enggak apa-apa kan? Enggak masalah. Lord itu jangan dipakai, maaf ya. Jadi pemberian gelar Lord itu dikasih ke orang. Misalkan maaf sebarangan atau mungkin model kayak kamu itu ya mana ada dipanggil Lord. Oh, saya tapi dipanggil Lord banyak gitu gimana. Kalau saya sih enggak suka tapi gitu. Eh, ngapain? Oh, saya lupa pakai dasi. Ya, memang bukan kelasnya. Saya lupa pakai dasi. Lupa pakai dasi, benar. Tadi ada yang kurang apa gitu. Kok pakai dasi? Ya, jadi bukan kelasnya. Jadi itu ada jalan. Oke, oke. Oke, oke. Jadi kalau syaratnya apa nih kalau harus dipanggil Lord nih? Syaratnya dia seorang pangeran. Oh, pangeran Antasari enggak dipanggil Lord tuh. Iya, dan dia turun diakui pada proses keberanian. Turun untuk melakukan perang. Eh, siapa yang tidak mengakui pangeran Antasari? Ada jalan loh pangeran Antasari. Kayaknya enggak ada jalan Rangga. Oh, ada. Oh, ada. Nanti saya teng-teng ke sana, ke Jawa. Tak setuju kan jalan Lod. Ya, di Jawa. Enggak di Jakarta dong. Ya, Jakarta itu kan juga... Itu mah, Wak. Jakarta juga Jawa gitu. Jadi, siapa aja nih yang boleh dipanggil Lord? Boleh siapa aja tetapi... Tadi enggak boleh siapa aja. Tetapi ada syarat. Oke. Dia seorang pangeran dulu. Siapa aja nih yang boleh jadi pangeran? Kemudian dia seorang pejuang dulu. Pejuang besar. Bung Karno kok enggak dipanggil Lord ya? Ya, kelasnya bukan sekelas Lord. Wow. Ada di duit loh dia Bung Karno. 100 ribuan. Iya lah itu aja. Bung Atta. Itu enggak ada Bung. Apa? Iya, duit tapi tanya dong. Duit dicetak dari siapa itu emasnya? Dari itu? Peruri ke rumahnya? Danet tuh ada? Enggak bisa. Nah, itu perlu belajar makanya ya. Jadi, duit dicetak alien gitu? Iya. Ini... Maka dasi kayaknya belum bisa ini. Mau saya pakein? Enggak. Maka dasi aja belum bisa mau dipanggil Lord. Ntar dulu. Pake dasi aja belum bisa. Coba ini dah. Di menit berapa saya minta dipanggil Lord. Coba dah. Ada-ada. Ada enggak? Ada enggak? Kayaknya enggak ada. Enggak ada kan? Terus kenapa bisa berasumsi saya pengen dipanggil Lord. Saya justru kan. Eh, kenapa ini dipanggil Lord? Ya enggak bisa long. Darahnya juga beda. Darahmu darah apa gitu kan? Darah apa? Kalau darah Lord itu adalah seorang pangeran. Pangeran Antasari berarti Lord juga? Iya, tetapi pada saat itu zaman tidak dapatkan. Kelasnya mungkin juga berbeda. Dalam satu kejuangannya beda lagi. Jadi kejuangan Anda apa nih? Oh, orang tahu. Dunia tahu. Jadi enggak perlu saya jelaskan. Oh gitu ya? Kejuangan lo tahu. Termasuk dirimu. Diselamatkan saat ini. Kalau Anda juga punya istri. Diselamatkan istrinya. Kalau Anda adalah punya anak. Diselamatkan anaknya. Kalau punya orang tua. Diselamatkan orang tuanya. Kalau punya biskuit selamat, diapain? Dari mana penyelamatannya? Dimakan. Enggak diselamatkan. Memasuki dunia tiga, seharusnya nuklir sudah diledakkan. Tuh kan gue bilang juga, ini tamu jangan gimmick dah. Kayak begini nih. Gue juga mau pertanyaan jurnalistik juga percuma ini. Kalau gini caranya. Oke. Lanjut. Kenapa pakai jas terus? Kalau The Beatles pakai jas terus kan karena Inggris dingin ya. Ini kan panas. Kenapa gitu? Kalau ini adalah pakaian harian. Lot bukan hanya di sini soalnya. Lot juga terkadang ada di luar ya. Luar negeri. Lot juga terkadang ada di daerah. Ada dimanapun. Makanya untuk menjaganya selalu gunakan cara ini. Kalau sering ke luar negeri, di visanya pekerjaannya apa tuh? Diplomatik. Orang di visa nggak ada kolom pekerjaan? Yee. Memang KTP. Dimana tuh ngamplai visanya ya? Orang negara lain buat percaya. Ya nggak. Nggak pakai visa? Nggak pakai visa saya. Bebas visa. Sebagai pemangku daripada korp diplomatik. Kalau gitu apa dong nama-nama bandara di dunia? Iya nggak perlu diafahalin. Ngapain buat tapennya? Ini aduh apa? Kayak itu adik sepupu gue kayak gitu tuh pas ditanya. Coba mau ulangan kan? Coba 9x9 berapa? Ya nggak perlu diafahalin dong. Ya diafahalin. Kalau di Singapura cangih. Kalau di Perancis apa? Ya Prancis. Yaudah ya Rih. Aduh. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setiap orang kan belajar ya. Belajar. Saya juga nggak tahu kok. Kalau di Perancis ternyata itu dari. Ya oke. Pertanyaan ilmu pengetahuan. Oh ini. Pertanyaan ilmu pengetahuan. Oke. Apa bahasa Sundanya anak meri atau entog? Anak meri. Anak meri. Oh iya meri. Meri M-E-R-I. Entog anaknya meri namanya. Nggak atau ya. Apa bahasa Sundanya anak meri? Budak meri ya nggak ada. Salah. Ya meri bahaya tuh. Salah. Titit. Iya kan? Bener kan? Iya kan? Kacau ini kacau. Titit. Kacau kacau kacau. Titit tau bener. Iya. Itu lolos sensor kan titit. Lolos. Soalnya anak meri konteksnya bukan itu. Meri itu apa ya saya lupa. Meri anak bebek atau anak bebek. Oh ya titit tapi bener. Kenapa kalau makan lesehan di Saung Sunda gitu rasanya pengen tiduran aja. Saya kira hanya orang yang gentira aja. Orang apa? Orang gawaras aja sudah terus mau tiduran. Enak tau. Emang. Adem gitu ya sambil nunggu makanannya dateng. Ya kayak kamu pantas. Tersinggung karena makanan jadi hujan-hujan. Ini yang gak tega kalau makan gurame ini ya gurame joget ya. Tau kan kenapa gurame. Ya baru kali ini perdana akhirnya. Minta digampar. Ada digampar. Udah ke hujanan lagi anjing. Kita masuk ke bagian pertanyaan Twitter. Tweet Twitter ter-her. Jadi saya tuh kan di Twitter terkenal ya. Enggak sih. 16 ribu doang followernya. Saya nanya tuh tiap episode. Ini ada yang mau ditanyain gak nih ke orang ini. Ini saya lihat deh tweet saya. Nih saya bilang. Besok mau wawancara Rangga yang Sunda Empire itu. Kalau mau nanya silahkan bales disini ya. Nanti gue tanya ke yang bersangkutan. Kalau bisa sih pertanyaannya gak usah yang bikin kita jadi lebih tau banyak tentang dia ya. Karena gue juga gak mau tau. Makasih gitu. Oke. Disini udah ada 20 nih. Ya bagus lah. Mengurangi pekerjaan saya. Makan bubur ayam sebaiknya. Dari Tuku Faruk. At T Faruk. Makan bubur ayam sebaiknya diaduk. Apa enggak sih? Diaduk. Mau ada alasan? Enggak. Enggak ada. Alasannya supaya bubunya rata. Oh standar ya. Dari Iko Awowo. At Iko Awowo. Mau tanya buat Pak Rangga. Apakah para pemimpin dunia itu seperti bapak-bapak pada umumnya juga. Misalnya Putin suka bakar-bakar sampah. Bidan suka nyiram jalan pakai air got. Terima kasih. Ya kalau urusan bersih-bersih itu kan tanggung jawab bukan kaum ibu saja. Jadi kita pun dimanapun katakanlah pembangunan jabatan apapun di saat bisa lundur rumah. Untuk jaga sehat tetap sama dengan melakukan kebersihan. Kayak Kak Seto ya. Suaranya kayak Kak Seto. Apa nih? Aben bisik-bisik apa nih? Disini tuh transparansi kita settingnya. Ada apa nih? Hah serius? Coba kasih pertanyaan yang punya bobot dong. Aduh ini masih banyak lagi pertanyaan. Itu 4 menit lagi abis gak apa-apa apa gimana? Biar ini biar gak panjangan. Oh gitu. Waduh wajak nih gimana nih? Ya jadi tidak terjawab semua. Kali ini Twitter tidak terjawab semua pertanyaannya. Tepuk tangan. Oke lah gue ambil asal aja dari Twitternya ya. At Bagus Kasiatnya tolong tanyain narkobanya apa. Gimana tuh? Rupanya ini anak kurang ajar ini. Siapa Pak? Ini pertanyaannya. Tadi ini si Bagus Prakoso itu. Iya. Karena gak boleh dikasih tau ya gitu. Lo juga bersama kepolisian. Gak pernah tau kalau Lord juga memberikan support bahwa Indonesia harus bebas narkobanya. Selanjutnya ini durasi, durasi, durasi. Dari Abdi at Abdi Nanaonan katanya. Lord Teranggal sudah berapa lama menjadi orang delusional katanya. Itu juga orang yang tidak tau. Oh tidak tau. Orang yang kerdil. Lord itu visioner. Visioner, visioner, visioner. Oke next. Durasi, durasi. Visioner. At Wino Naryo. Buat Pak Rangga. Apakah jika Bapak gak pura-pura keren masih tetap kayak Bapak yang sekarang? Atau jadi Bapak-Bapak yang kecapean cari uang dan cenderung emosional yang gak tau nyalurin emosinya kemana? Lord lahir dari lahir sudah keren. Oh gitu. Lord lahir dari darah biru. At. Lord lahir dari seorang pangeran. Oke lanjut. Maka itulah berwarisi seperti itu. Sering saryawan, atwisnurramadhan, Lord Rangga, Anda pura-pura aneh cuma buat caper aja kan? Ya itu adalah orang yang gak masuk ini. Ya itulah pertanyaan dari Twitter. Masih banyak cuman mohon maaf nanti ke tamu-tamu yang lainnya ya. Kita itu tanya aja. Karena ini juga gak apa-apa gak ditanya ya. Loh saya harus memiliki yang mana nih? Oke kenapa orang seperti Anda terkenal? Oh iya karena kan bukan seperti kamu. Ya lanjut. Kenapa Merlion di Singapura tidak dehidrasi walau sudah mengeluarkan air begitu banyak? Tau Merlion kan? Tadi katanya Singapura tau canggih. Merlion tau lah saya gak perlu sebutkan lah. Iya. Apa? Gak perlu dijawab. Gimana caranya supaya anak-anak muda Indonesia harapan bangsa ke depannya gak ngomong? Semakin ngapur gyo. Gimana caranya supaya anak-anak muda Indonesia harapan bangsa ke depannya gak ngomong hi guys keseringan? Ya jadi gak ini ya pertanyaannya gak penting ya. Oke. Lebih bagus kuku aja deh yang jawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Kenapa lagu Linkin Park itu yang Indian mirip lagu Ashley Lynn? Kalau lagu-lagu kalau bahasa itu semua pasti ke suku Pasundan atau ke Sunda lebih tua karena peradaban lebih tua. Dari negara-negara lain tuh. Dari bangsa-bangsa lain. Itu udah pasti. Es lilin macace Galapa muda Diliring macace Digorong-goreng Goreng-goreng 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 I try so hard And got so far In the end Doesn't even matter I had to fall To lose it all In the end Doesn't even matter Itu ya sekian dari saya. Semoga terimu di acara ini. I put my trust In you Possess for Udah boleh pulang pak. Ini biasanya kan kalau di talk show yang udah boleh pulang salaman. Terima kasih. Whatever as I can go Before all this There's only one thing You should know Es lilin macace Gampar 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 Terima kasih.